Oke, kita akan bahas materi selanjutnya dari pernafasan yaitu mekanisme pernafasan Ini namanya bernafas, otomatis dia ada yang namanya Inspirasi In, berarti dia udaranya masuk Serta ekspirasi, exit Berarti udaranya keluar Yang masuk adalah O2, yang keluar adalah udara CO2 Nah, mekanisme pernafasan itu ada yang namanya pernafasan dada serta pernafasan perut Untuk membedakannya, akan ibu bahas tentang komponen yang akan terlibat dalam pernafasan dada dan pernafasan perut Pada pernafasan dada yang pada umumnya yaitu ototnya itu adalah antar tulang rusuk Atau otot yang nempel di dalam tulang rusuknya kita Terus selanjutnya ada rongga dada, ada paru-paru serta tekanan paru-paru Nah, berbeda dengan yang namanya pernafasan dada Pada pernafasan perut, otot yang digunakan itu adalah otot diafragma atau yang biasa kita kenal juga dengan nama perut Nah, selanjutnya perut kita Bagaimana bentuknya? Selanjutnya, komponen yang seperti rongga dada, paru-paru dan tekanan paru-paru ini hampir sama dengan pernafasan dada Selanjutnya, akan ibu bahas tentang yang namanya pernafasan perut Kalau kamu lihat yang pernafasan perut itu pasti pada gambar itu akan ditekankan bagaimana bentuk diafragmanya Diafragmanya adalah sekatnya yang menyanggak paru-paru kita Oke, sekarang kita bahas pernafasan perut Kita akan bahas pernafasan perut Dari inspirasi dan ekspirasi Inspirasi serta ekspirasi Tadi, komponennya yang pasti harus kalian pindahkan ke dalam sini Oke, tadi apa saja komponennya? Ada otot diafragma, ada perut, rongga dada, paru-paru dan tekanan paru-paru Apa yang terjadi pada otot diafragma? Diafragma Ketika dia inspirasi yang namanya otot, pasti bahasanya adalah kontraksi Setiap inspirasi, pasti yang namanya otot, itu dia kontraksi Oke ya Nah, lawannya kontraksi adalah relaksasi Otomatis ketika dia ekspirasi, otot diafragmanya adalah relaksasi Selanjutnya perut, coba kalian tarik nafas Ketika menghirup oksigen, apa yang terjadi dengan perut kamu? Apakah datar atau cekung? Otomatis ketika kita menarik nafas Perut kita akan lebih cekung Bukan cekung sih ya Dia akan menggelembung Akan menggelembung atau membesar atau dia akan naik Sedangkan ketika perut kita, ketika kita membuang nafas, perut kita akan terasa turun Selanjutnya, rongga dada Apa yang terjadi kepada rongga dada kita? Ketika inspirasi, namanya juga dimasukkan udara, otomatis dia akan membesar Lawannya adalah mengecil Selanjutnya, rongga dada sudah Lalu paru-paru Paru-paru ketika diisi udara, otomatis dia akan mengembang Berarti ini akan menyusut Nah, selanjutnya Apa yang terjadi pada tekanan di dalam paru-paru? Agar udara dari luar bisa masuk ke dalam Otomatis, tekanan di dalam paru-paru harus lebih kecil Sedangkan, untuk mengeluarkan udara, tekanan paru-paru ini harus besar Paham? Untuk pernafasan perut Selanjutnya, pada pernafasan dada Apa yang membedakan dengan Komponen pada pernafasan perut? Yaitu tidak adanya otot diafragma serta perutnya Otot yang terlibat itu hanyalah otot Antartulang tusuk Komponen ketika inspirasi Ketika ekspirasi Komponennya itu ada Ada otot antartulang rusuk Ada rongga dada Ada paru-paru Dan ada juga terkanan Paru-paru Nah Ketika inspirasi Otot antartulang rusuknya ini Pasti kontraksi Kalau yang ini Lawannya adalah Relaksasi Rongga dadanya Rongga dadanya Yang namanya diisi udara Pasti dia membesar Ketika ekspirasi Lawannya Mengecil Paru-paru Paru-paru Ketika diisi udara Otomatis Paru-parunya Mengembang Hampir sama seperti pada Pernafasan perut Tinggal Seperti di copy paste saja Tekanan parutnya Tekanan paru-parunya Dia harus kecil Untuk udara masuk Untuk mengeluarkan udara Tekanan udaranya Harus besar Oke Terima kasih